Yo, welcome back to my channel Oke, so teman-teman, jadi di video gue kali ini Gue ingin membahas dan juga memperkenalkan Ada salah satu pemain baru di dunia jam tangan kayu Walaupun kayunya ini baru digunakan untuk membuat case atau bagian headnya aja Karena untuk bagian strapnya, dia masih menggunakan kulit sapi asli Walaupun kulit sapi, tapi dia asli Bukan sintetis, bukan buatan juga Jadi, menurut gue, harga di bawah Rp400.000 itu masih cukup worth it Apalagi dia untuk case-nya, dia kan handmade ya Jadi ya, kalian selain bisa dapetin barang bagus Kalian juga bisa mendukung produk-produk lokal yang dibuat oleh para pengrajin lokal juga gitu ya Untuk produknya sendiri, saya ingat gue ada 9 tipe yang bisa kalian pilih Di samping itu banyak banget variasi dari tipe-tipenya sendiri Jadi, misalnya kalian pengennya itu yang case-nya dari Sonokeling Terus headnya itu warna putih Untuk strapnya juga warnanya banyak banget Semua bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan atau selera kalian Apalagi kalau misalnya kalian uangnya cukup banyak Kalian pengen beli semua Supaya kalau misalnya kalian itu lagi pergi Ingin menyesuaikan dengan baju kalian Menyesuaikan dengan tas atau semacamnya Kalian bisa mix and match aja gitu ya Oke teman-teman, jadi produknya adalah AmiWatch Seperti yang kalian lihat di sini Untuk case-nya dia sudah menggunakan kayu Ya, ini dari atas seperti ini Dan dia di slide seperti ini Oke, ini mungkin bakalan gue bahas di video yang berbeda Karena sekarang sekilas-sekilas aja Di sini udah ada di engraved AmiWatch Made in Indonesia Ini semuanya kayu ya Seperti yang kalian lihat Jadi, kalian tinggal buka slide kayak gini Di sini ada Thank you for help us growing this little business AmiWatch Made in Indonesia Jadi, seperti yang kalian tahu Kalau misalnya produk ini dari lokal Produknya itu dari pengrajin lokal Artinya, kalian sudah mencintai dan menggunakan produk lokal Dan juga, kalian sudah apa ya Istilahnya kayak support Untuk para pengrajin lokal itu bisa berkembang lebih tinggi lagi Bisa berkembang lebih jauh lagi ya Oke, jadi AmiWatch ini dari Ami Krauss Yang nantinya bakalan banyak banget menjual produk Khususnya kerajinan-kerajinan tangan yang terbuat dari kayu Tapi, untuk sementara ya Ini baru jam tangan dulu aja Jadi, kalau misalnya kalian pengen tahu produk-produk apa lagi sih Yang bakalan nanti dikeluarin Jangan lupa Kalian follow tokonya yang ada di toko hijau Ataupun toko oranye gitu ya Oke, teman-teman Sekarang gue lanjut ke bagian mesinnya aja Karena pasti kan Kalau misalnya kalian beli jam tangan Kalian pengen tahu mesinnya itu bagus apa enggak Kan ada yang murah 2 hari rusak 3 hari mungkin nggak jalan lagi Atau bahkan 4 hari meledak ya Mungkin ada aja gitu ya Tapi nggak dengan jam tangan AmiWatch ini Karena AmiWatch sudah menggunakan mesin dari Miota Jepang Dia langsung impor dari Jepang Dan kualitasnya mantep banget Bagus banget Karena Miota itu masih satu grup dengan citizen Jadi, Miota itu di bawahnya citizen group Jadi, menurut gue kualitasnya mantep banget Ditambah Ini salah satu yang gue suka dari jam tangan ini Dia punya garansi selama 1 tahun Kalau misalnya ada kerusakan di bagian mesin Cuma, kerusakannya ini bener-bener terbatas ya Maksudnya bukan kalau misalnya kalian cemplungin ke air Kalian hujan-hujanan Terus jatuh atau semacamnya Bisa diganti? Enggak Kalau misalnya kalian lagi Mungkin lagi jalan biasa Lagi kerja Atau bahkan lagi tidur Terus tiba-tiba besokannya Kalian bangun Ngeliat jam tangan kalian mati Udah kalian ganti baterai Tetap nggak jalan Itu bisa kalian klaim garansinya Mungkin untuk permasalahan garansi ini Bakalan gue bahas di video yang berbeda aja ya Oke, sekarang gue lanjut ke tipe jam yang dimiliki oleh Emi Watch ini Gue bagi dari case diameternya Dan juga dari warna dialnya dulu aja ya Untuk case diameter, dia punya 2 varian Yang pertama 37mm dan juga 41mm Rata-rata yang dipakai sama laki itu yang 41mm Dan yang digunakan oleh wanita itu yang 37mm Kenapa? Yang 37mm kan lebih kecil ya Dan laki-laki jarang ada yang pakai jam tangan kecil Sebaliknya, cewek pun jarang ada yang pakai jam tangan besar Walaupun, balik lagi Sesuai selera Kalau misalnya kalian laki-laki suka jam tangan yang kecil Mungkin kalian bakalan cocok sama yang 37mm Atau mungkin kalian cewek tapi suka jam tangan yang lebar gitu ya Yang bongsor Kalian bisa cocok sama yang 41mm Terus ada variannya juga Ada kalau misalnya kalian lihat di atalasnya Ada tulisan 0,1 dan 0,2 Jadi kalau misalnya kalian lihat Oh ini apa sih 0,1, apa sih 0,2 Sebetulnya itu 0,1 dan 0,2 Jadi menurut gue kayaknya nih ya Untuk progres ke depannya Untuk vision ke depannya dari si Amywatch ini Dia bakalan menghasilkan Atau memproduksi atau menjual Tipe-tipe yang jauh lebih banyak lagi 0,1 itu untuk dial yang warnanya putih Sedangkan untuk dial yang warnanya itu pakai motif kayu Itu 0,2 Jadi mungkin nanti bakalan ada 0,3 yang dialnya itu mungkin stainless Ada 0,4 yang mungkin dialnya itu pakai apa ya Mungkin yang otomatika atau yang lebih artsy atau kayak gimana Gue nggak paham Tapi untuk sementara ini ada 0,1 untuk yang warna putih dialnya Dan 0,2 yang dialnya itu menggunakan motif dari kayu Oke gue udah bahas mengenai Amywatch, Amycross dan lain sebagainya Sekarang kita lihat aja jam tangannya Gue akan membahas secara lengkap masing-masing jam itu Di masing-masing video yang berbeda Jadi kalau kalian penasaran sama varian-varian atau tipe-tipe dari jam Amywatch ini Jangan lupa subscribe ke channel gue dan nyalain lonceng notifikasinya Kita bahas dulu yang emang udah dibuka nih sebetulnya Untuk jam ini dia kayaknya sih sample ya Makanya untuk build quality-nya juga belum terlalu baik Gue bilang ini artsy banget karena dia kayak apa ya Dia bener-bener alami lah Walaupun dia agak-agak seret dan lain sebagainya Tapi ini alami banget Justru gue lebih suka yang seperti ini ya Jadi kalian tinggal slide aja Seperti ini Kalian bisa lihat ya Di sini ada greetings card ya Lanjut di belakangnya ini ada warranty card Jadi ini adalah kartu garansi Di sini ada kolom untuk customer name Date of purchase Jadi satu tahun itu dari tanggal pembelian kalian Yang bisa dibuktikan dengan invoice pembelian ya Lanjut di sini juga ada model series Size dan wood-nya Jadi di sini ada tulisan One year guarantee Amywatch Sekarang kita lanjut ke jam tangannya aja Wow Makanya ini yang gue suka ya Ini pada saat kemarin gue disuruh milih Mana yang bakalan gue bahas Gue pilih ini karena ini yang paling gue suka Dari warnanya tuh simple banget Asik banget Kalau misalnya kalian lihat ya Ini gue pake ini Oke Tangan gue cukup pecil Jadi dia lubangnya agak ke atas Dan untuk kulit sapinya pun enak banget ya Istilahnya gak kaku Oke Ini Agak gue geser dulu Gue masukin Gue masukin lagi Sip Oke kalian bisa lihat ya Ini asik banget nih Jadi kalau misalnya kalian emang suka yang Apa ya Yang artsy Yang kelihatan kayak etnik Dan lain sebagainya Etgy atau semacamnya Gue gak tau istilah-istilah jaman sekarang ya Kalian mungkin bakalan cocok sama jam tangan ini Ya Oke Nah Ini sebetulnya kayaknya sih ya Ini pilot projectnya Jadi ini sebagai sampel aja Kalian bisa lihat Untuk bagian strapnya seperti ini Dia lentur banget Untuk bagian bucklenya juga dia menggunakan stainless steel Jadi harusnya kuat ya Oke Disini dia pake tali penyangganya Seperti ini Dan ini kayunya Halus banget ya Kalau kalian lihat Mungkin di atas Ya Seperti ini Ini bagus banget nih Terus dia pake baut Jadi kalau misalnya kalian pengen ganti baterai Mungkin gak perlu jauh-jauh ke toko jam Kalian tinggal ganti sendiri aja Mungkin bisa ya Hasil kalian punya baterainya yang jelas ya Oke Ini untuk crownnya Juga bisa kalian atur-atur nih jamnya Oke Jadi kalian mungkin apa ya Zaman sekarang udah ada yang menggunakan Chronos dan lain sebagainya Untuk di jam tangan kayu Tapi dia masih simpel banget Jadi buat kalian yang emang suka jam tangan-jam tangan yang simpel Kayak cewek gue Kalian mungkin bakalan cocok banget sama jam tangan ini Karena kalian bisa lihat lah Ini simpel banget Untuk bagian dialnya Cuma ada garis-garis Bukan angka Bukan huruf atau semacalnya Ini cuma garis-garis doang Terus ada tulisan EMI Terus udah kayak gitu aja Dan warna latarnya itu coklat Ini gue suka banget sih Dia nggak ada claim Balik lagi Dia nggak punya claim Waterproof Jadi gue sangat tidak menyarankan Untuk kalian menggunakan jam tangan ini Hujan-hujanan Terus apalagi berenang gitu ya Kalau misalnya mungkin keciperatan-keciperatan Grimis Terus kena keringat kalian dan lain sebagainya Ini gue cukup yakin bakalan aman Tapi kalau misalnya sampai hujan yang drus Saran dari gue Lebih baik kalian lepas jam tangannya Kalian simpan di tempat yang aman Supaya nggak rusak ya Balik lagi Pertama ini handmade Yang kedua terbuat dari kayu Bukan stainless steel full gitu ya Jadi saran dari gue Untuk merawat jam tangan ini Ya memang membutuhkan perhatian yang lebih Membutuhkan perawatan yang khusus gitu ya Jadi nggak bisa ngasal Kayak jam tangan-jam tangan Yang terbuat dari stainless Oke Ini untuk yang laki ya Ini yang tadi gue bilang 41 mili Nggak terlalu gede Nggak terlalu kecil juga Jadi ini bisa kalian pakai Entah kalian cewek atau cowok Menurut gue sih ini masih oke banget Oke Sekarang kita lanjut ke yang kecilnya ya Ini buat yang cewek nih Atau laki-laki yang suka jam tangan kecil bisa juga Oke Oh ini kebalik ya Ini sama Ada greetings cardnya Dan ini adalah jamnya Untuk motifnya Sejujurnya ya Untuk motif dari kayunya Ya sih lebih bagus ya Daripada yang tadi Karena kelihatan lebih mantep Kelihatan lebih bagus Ya kalian bisa lihat sendiri Dan untuk warna tannya pun Kalem Terus kayak muda Terus Ah pokoknya oke lah Buat cewek-cewek nih yang Feminis gitu ya Bukan yang feminis Yang feminis maksud gue Ini bagus buat kalian Sama ya Untuk bagian belakangnya Juga menggunakan baut Jadi Kalau kalian pengen ganti sendiri Mungkin bisa-bisa aja Untuk crownnya Dia menggunakan warna Emas seperti ini Sedangkan yang tadi kan warna silver ya Dan dia simple banget juga Bagian dalamnya tuh ya Cuma garis dan tulisan Emi aja Untuk bagian belakangnya Juga dari kayu Ini keren banget nih Ya Gue suka Ya rencananya ya Ini bakalan gue beliin Buat cewek gue Tapi ya tergantung lah Dia maunya yang mana ya Terserah aja lah Tapi gue suka sih Untuk yang ini Oke ini Yang 37mm Jadi kalau misalnya Kalian mau bandingin ya Sebetulnya gak terlalu jauh sih Untuk perbedaannya ya Antara yang 41mm Sama 37mm Secara matematis aja Cuma beda 4mm gitu kan Ya Jadi mau kalian cowok Mau cewek Mau pake yang 37mm Mau pake yang 41mm Bisa-bisa aja ya Oke Oke temen-temen Jadi seperti yang tadi gue bilang Gue akan membahas Masing-masing tipe Di video yang berbeda Jadi kalian subscribe aja Ke channel gue Dan nyalain lonceng notifikasinya Tapi Kalau misalnya kalian gak mau Nungguin video gue gitu ya Kalian pengen langsung liat Kira-kira produknya itu Apa aja sih Varian apa aja Yang dimiliki oleh Emi Watch ini Kalian bisa langsung klik link Yang udah gue contohin Di bagian deskripsi video Karena kalian langsung akan Dibawa ke Etalase produk ini Yang ada di toko hijau Ataupun toko oranye Tergantung preferensi kalian Jadi kayak gue Misalnya gue lebih sering Pake toko hijau Ya gue klik link Yang toko hijau Atau kalau misalnya kalian biasa Menggunakan yang toko oranye Klik linknya Untuk yang toko oranye aja Jadi tinggal klik Langsung muncul di toko Emi Craft Official Dan kalian bisa pilih-pilih Jam tangan Yang ingin kalian beli Kalau udah kalian pilih Gitu ya Jangan lupa masukin ke keranjang Atau kalian masukin wishlist dulu aja Dan kalau misalnya Udah ada budgetnya Langsung kalian check out Gitu ya Oke teman-teman Kalau misalnya kalian penasaran Sama tipe-tipe lain Dari Emi Watch ini Jangan lupa tungguin Video-video gue selanjutnya Dan setelah kalian menonton video gue kali ini Kalian tau bahwa Ada satu pemain baru Di dunia jam tangan kayu Yaitu Emi Watch And now You know more